Halo sahabat hunter, kita ketemu kembali teman ya Oke teman-teman, gimana pun anda berada Semoga dalam keadaan sehat ya Dilancarkan segala pekerjanya Dan juga dimudahkan segala rezekinya Oke teman-teman, hari ini saya mau review Sekalian unboxing juga teman ya Ini report holder buat senapang teman ya Oke, gak usah lama-lama Kita langsung unboxing dan review aja teman ya Yang penasaran, saksikan terus ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Langsung kita coba tutorial pemasangannya aja ya Ini holdernya yang ini buat badannya teman ya Langsung kita coba pasang aja teman ya Ujungnya ini tempat buat masuknya baut Kita masukin situ teman ya Langsung saja Kita putar kayak gini teman ya Ini teman, kakinya ada tiga ya Kita coba buka sedikit ya Ini teman ya Ini bahannya lumayan agak kokoh teman ya Kuat ya Kita rengebentanginnya gini aja teman ya Ini kita longgarin ya Ini ada pengunci Kita longgarin Ini kita tahan ya Kita tahan Ini dorong ke bawah teman ya Yang ini ya Kita dorong gini aja teman ya Biar dia terbuka ya Oke teman ya Langsung terbuka seperti ini teman ya Gak usah terlalu lebar teman Segini aja cukup Habis kita Buka Langsung kita ikat lagi teman ya Kita gencangin ya Oke Barangnya seperti ini teman ya Barangnya seperti itu ya Setelah sudah kita stand back-an ya Oke Kita coba buat pemasangan senapangnya ya Ini tetapnya buat nyangkung aja teman ya Dia tidak goyang-goyang ya Kalau kita nyangkung itu Disini dia bisa dinaikin juga ya Bisa naik turun juga ya Bisa di setel teman ya Ini kita coba naikin ya Nah ini kita longgarin teman ya Kita narik atas Oke Kita kencangin lagi teman ya Kalau nuruninnya tinggal longgarin aja teman ya Langgarin kita dorong ke bawah Habis itu kita kunci ya Yang satunya kita longgarin Kita turunin ya Kita kunci lagi Paling rendahnya segini teman ya Pas lah kalau kita menyanggung Kalau yang PCP teman ya Mungkin kurang cocok ya Kalau yang PCP cocoknya dia yang pakai locknya ya Jadi dia tinggal ditahan di lock Bisa dilepas sendiri teman ya Karena dia tinggal kokan aja tembak Tinggal kokan tembak Kalau kita harus cabut lagi teman ya Harus kita pompa lagi ya Kita pompa Kita pasang lagi Baru kita susu Bedanya sih teman ya Jadi kalau yang ini ya cocoknya yang buat Kuklik aja ya Kalau yang saya rasa menurut saya teman ya Tapi buat pemula cocok lah teman ya Oke teman Sekian dulu review dudukan senapang hari ini ya Semoga bisa jadi Turun buat teman-teman Hunter pemula ya Yang seperti saya ini Oke Sekian dulu teman ya Mohon pamit untuk diri Saya Elisman Terima kasih Salam Satu Laras